Sebuah jenis konten video sinopsis yang menceritakan alur dari sebuah film Atau lebih tepatnya merangkum seluruh video berdurasi panjang Menjadi video berdurasi 10-15 menit Dan mendapatkan jutaan views di Youtube untuk menghasilkan uang Jenis konten ini adalah alur cerita film Sebuah konten yang memberikan spoiler dari sebuah film Dan kena spoiler itu gak enak banget bro Apalagi dari sebuah film yang kita tunggu-tunggu untuk kita tonton Tiba-tiba ada orang yang menceritakan seluruh cerita dari film tersebut Tapi sisi positifnya adalah konten alur cerita film ini bisa membantu orang Untuk bisa nonton atau memahami sebuah cerita dari film Hanya dalam waktu 10-15 menit Kamu tau gak sekarang itu di seluruh dunia ada 500 ribu film yang sudah dibuat Dari 500 ribu ini 30% nya adalah film yang dibuat oleh studio terkenal Seperti Universal, Warner Bros, dan Disney Dan 70% nya adalah film indie atau film yang dibuat secara independen Dan dari 70% ini hanya 10% yang bisa masuk ke bioskop Sementara 90% lainnya hanya bergentayangan online Sebuah film bisa dibilang baik dan layak untuk masuk bioskop ketika memenuhi kriteria ini Cerita yang bagus Pemainnya dari artis atau aktor yang terkenal Pengambilan gambar yang menarik dan sinematik Dan yang terakhir adalah promosi besar-besaran Sementara kebanyakan dari film-film indie ini memiliki konsep cerita yang sangat baik Tapi tidak didukung dengan artis atau aktor yang memiliki kemampuan akting yang mumpuni Dan juga proses produksi yang seadanya Sehingga membuat filmnya membosankan dan terkubur dalam sepi Dan disinilah kekuatan dari konten alur cerita film Yang bisa merubah film membosankan berdurasi 2 jam Menjadi film berdurasi 10-15 menit yang seru dan menegangkan Kalau kalian lihat channel-channel topik alur cerita film dari luar negeri maupun dari dalam negeri Kebanyakan mereka hanya membuat konten dari film-film indie Walaupun kamu bisa bikin konten dari film-film di Hollywood Tapi nih untuk di awal gue tidak menyarankan Karena membutuhkan teknik editing yang lebih rumit Jadi gue sarankan kalian fokus dulu di film-film indie Tapi bagaimana bisa dengan membahas film-film yang membosankan dan tidak bagus Bisa mendapatkan jutaan views di Youtube Rahasianya adalah clickbait Kalau kamu perhatikan judul-judul dari video di channel-channel topik alur cerita film Mereka tidak pernah menyebutkan judul videonya Karena yang mereka jual adalah konsep cerita dari filmnya Bukan judul filmnya Dan karena judul yang clickbait inilah Disertai editing video yang baik Membuat konten-konten ini kebanjiran penonton Dan bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan ribu dolar per bulan Dan pertanyaannya adalah Apakah kita bisa sebagai Youtuber pemula Yang ingin mencoba di pasar konten alur cerita film Untuk bisa sukses dan mendapatkan penghasilan di Youtube Jawabannya Bisa Tentunya kita harus memiliki kemauan kuat Dan juga dedikasi Beserta konsistensi Untuk serius membangun channel Dengan konten alur cerita film Dan kalau kamu yakin nih Memiliki kemauan dan juga dedikasi Untuk membuat konten alur cerita film Langsung aja Ini dia langkah-langkahnya Untuk membuat konten alur cerita film Tentunya nih Kamu harus paham dulu cerita filmnya Dan wajib untuk menonton film Yang akan kalian jadikan konten Jadi Luangkan waktu untuk menonton filmnya Enak banget kan Kamu bisa nonton film Sambil cari duit Keahlian merangkum dari sebuah cerita Diperlukan dalam membuat konten alur cerita film Kreativitas dan imajinasi kalian Diuji pada tahap ini Siapkan pulpen dan kertas Atau notepad di handphone kalian Saat menonton videonya Dan mencatat bagian-bagian penting Dari sebuah film Untuk kalian rangkum Atau kalau kalian males nih Kalian bisa cari di google Dengan kata kunci cerita film Dan mencari sinopsis Atau alur cerita dari film Yang ingin kalian jadikan konten Untuk bikin konten alur cerita film Tentunya kamu harus memiliki file video filmnya Kamu bisa mencari file videonya Dari situs-situs nonton film di google Atau dari video-video di youtube Sekarang kita sudah nonton filmnya Kemudian kita juga sudah punya naskah Dari rangkuman filmnya Dan juga kita sudah punya file videonya Langsung aja kita bikin videonya Kali ini gue akan menggunakan software Filmora 12 Kalian bisa menggunakan software editor lain Di handphone atau di pc Karena teorinya sama Alasan gue menggunakan Filmora 12 Karena Filmora 12 adalah software editing video Yang gampang penggunaannya Ini adalah bagian yang paling penting Yang harus kalian kuasai Karena kita akan memakai adegan Dari sebuah film yang berhak cipta Kita wajib mengedit videonya Sesuai dengan ketentuan penggunaan wajar Konsep dari video alur cerita film Sebenarnya sama dengan konsep video copy paste dan re-upload Dengan strategi penggunaan wajar Dimana kita hanya akan menggunakan Sebagian kecil dari video berhak cipta Untuk menunjang konten original yang kita buat Jadi strateginya disini Kita akan menerapkan beberapa hukum editing Yang wajib kita terapkan 5 in 10 out Ini adalah strategi potong video Dimana kita wajib hanya menggunakan sebuah adegan dari film Tidak lebih Ingat ya Tidak lebih dari 5 detik Dan menghapus 10 detik selanjutnya Untuk menggunakan 5 detik adegan lagi Menghilangkan suara asli film Atau menguranginya hingga 30% Hal ini wajib kalian lakukan Untuk menghindari copyright dari suara asli Atau lagu yang terdapat di dalam film Menambahkan suara voice over Kamu bisa merekam suara asli kamu Menggunakan mikrofon saat membacakan sinopsisnya Atau bisa juga menggunakan software text to speech Untuk merubah teks menjadi suara Melambatkan atau merubah kecepatan dari suatu adegan Saat menggunakan adegan tidak lebih dari 5 detik Kamu akan memiliki kesulitan Dalam menyesuaikan narasi ke dalam adegan Trik ini sangat berguna Untuk kamu bisa menyesuaikan narasi Dan juga membantu video kamu Untuk tidak terkena copyright Menambahkan gambar screenshot dari adegan di film Sama seperti poin tadi Dengan menambahkan screenshot dari sebuah adegan Bisa membuat video kamu lebih dinamis Dan juga memberi kamu waktu Untuk menyesuaikan narasi ke dalam adegan Memotong dan mengkrop adegan Hal ini adalah trik yang sangat berguna Untuk membantu video kamu Tidak terdeteksi dari copyright Selain cropping nih Kamu juga bisa membuat motion pan dan zoom Menambahkan transisi saat perpindahan alur cerita Keutamaan dalam menambah transisi di dalam video kita Adalah untuk membuat video kita lebih menarik Dan juga untuk menambahkan modifikasi Agar video kita terlihat unik Merubah warna dan menambahkan efek Pada video keseluruhan Trik ini juga wajib kalian lakukan Tujuannya untuk merubah tampilan dari film Yang kita ambil Agar tidak terdeteksi copyright Dan tentunya membuat video kita lebih menarik Menambahkan lagu background free copyright Ini bisa menjadi opsi agar video kamu lebih menarik Selain itu dengan menambahkan lagu ke dalam video Kita bisa mengurangi potensi terkena copyright Dari suara asli dalam film Tentunya kamu harus memilih lagu Yang sesuai dengan jenis film yang kalian review Setelah selesai Langsung kalian upload ke youtube Tapi ingat ya Jangan langsung kalian publish Tunggulah beberapa saat Untuk melihat hasil pemeriksaan copyright di youtube Jika video kamu terkena copyright Kamu bisa melihat bagian mana yang terkena copyright Dan mengeditnya kembali Atau mengganti adegannya Hingga lulus copyright Buatlah judul dengan kata-kata yang menarik Dan kontroversial Dari kesimpulan film Yang bisa membuat orang penasaran Berikut juga thumbnailnya Buat semenarik mungkin Menggunakan adegan yang sesuai dari judul Seperti yang dilakukan oleh channel-channel Alur cerita film yang sudah sukses berikut ini Langkah terakhir Jangan lupa berdoa Gue harap konten kali ini bisa menginspirasi kalian Untuk segera memulai channel youtube Alur cerita film kalian Karena pesaingnya masih sedikit Dan juga potensinya masih bagus banget Untuk kamu mulai di youtube di tahun ini Asalkan kamu memahami teknik editing various Semoga aja channel kamu bisa aman dari copyright Dan juga bisa dimonetisasi di youtube Kalau kamu masih bingung Kamu ulang aja lagi videonya Dan tonton dari awal guys Dan jangan lupa like video ini Kalau kalian suka video ini Dan juga subscribe ke channel ini Kalau kalian belum subscribe Pastikan kalian juga nonton video-video gue yang lain Di playlist gue ini guys Kalian pasti suka Gue Zari Muda Kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya Assalamualaikum Bye